What's up school fans, welcome back to Time Out What's up everybody, dan selamat datang di kelas Time Out hari ini Hari ini backgroundnya sedikit berbeda ya guys Karena emang gue lagi gak di Jakarta untuk 2 minggu ke depan Tapi gue pengen nyempetin diri tetap untuk bahas NBA Untuk update kalian tentang banyak hal Apalagi, man, Steph Curry hari ini udah panas aja guys Udah mid-season form ya Dimana hari ini game winning 3 point shot di game pre-season yang rasa playoff guys Warriors ngalahin Sacramento Kings tadi asli Itu mungkin adalah game pre-season yang paling seru Dan yang gak mau kalah adalah Jordan Poole guys 41 poin dalam 27 menit untuk disembawa Washington Wizards mengalahkan New York Knicks Jadi itu 2 game yang kita akan bahas dikit lah ya Hari ini di kelas Time Out And of course kita gak boleh lupa lah ya Ada hot topic tentang James Harden guys Bolos latihan sama Sixers Dan gue mau mengikuti kata-kata Yudha Kalau kita harus manifest Jadi hari ini di kelas Time Out Gue mau manifest tentang Clay Thompson Datang ke Clippers gue next year guys Jangan panik ya Dub Nation Itu adalah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini Dan senang banget sih deh kemarin ini Walaupun gue udah jarang bikin Time Out Tapi masih pada rajin masuk ke kelas Time Out Jadi gue sangat mengharapkan semua orang untuk support Jadi pastikan guys jangan lupa untuk like Jawabat untuk komen Karena semakin banyak komen gue akan semakin happy banget Juga semakin semakin bikin Time Out nya And once again thank you so much guys for watching Dan mau juga masuk ke kelas Time Out hari ini Kalau gitu Let's start our class today Pertama gue ingin update tentang Marquis Bolden Karena kemarin ini ada beberapa orang yang DM gue di Instagram Nanyain kok gimana nih statusnya Marquis Puji Tuhan masih dalam rocksternya Milwaukee Bucks sekarang ini Jujur sedikit memperhatinkan Tapi nanti gue akan cerita kenapa Milwaukee Bucks hari ini request wave terhadap 3 pemain 3 pemain tersebut adalah Drew Timmy Aduh gila kaget juga sih gue dia di wave Lalu juga ada Justin Gortman Dan ada satu 2 way player yang di wave Yaitu adalah Gart Omari Moore Jadi sekarang ini Milwaukee Bucks rosternya ada di 18 orang Apakah ini berarti artinya mereka membuka Satu spot untuk 2 way player baru nantinya Itu yang gue penasaran sih Dan patut ditunggu Kenapa gue bilang Marquis Bolden ini sangat mengkhawatirkan Karena sepertinya Bucks akan melakukan wave lagi terhadap 3 pemain Yang saya tau gue biasanya total itu mungkin sekitar 15 pemain untuk roster Sebuah tim NBA Tapi gue amat be wrong Mungkin ada 2 roster spot yang disave untuk 2 way player Atau gimana gue kurang paham banget Tapi gue masih berdoa Bahwa Marquis masih bisa mendapatkan kontrak Ataupun juga 2 way kontrak nantinya Even kalau dia dikirim ke tim G League nya Milwaukee Bucks It's fine Gue prihatin karena memang Performasnya Marquis selama preseason ini Gak seperti tahun lalu sebenarnya menurut gue Karena dia bermain 3 game Dan 3 game ini Dia hanya berhasil total mencetak 5 poin guys Jadi hanya 1,2 poin per game Reboundnya not bad Dia sempat mendapatkan 11 rebound total Dalam 3 pertandingan ini Tapi sama gue kita tadinya berharap Marquis itu bisa bermain lebih banyak Dan juga bisa berkontribusi lebih banyak Karena ini adalah tahunnya Gue tuh udah yakin banget Dia tahun ini bisa banget sebenarnya untuk masuk ke Milwaukee Bucks Tapi Ini bikin gue tegang sih Jujur aja sih Dia ada 1 game lagi Sisa tanggal 21 Oktober nanti ini Game terakhir preseason untuk Milwaukee Bucks Mereka akan menghadapi Memphis Grizzlies Gue harapannya Marquis akan bermain banyak Dan semoga bisa 20 poin di game itu sih Agar dia bisa impress coaching staff Kalau juga front office di Milwaukee Bucks Karena menurut gue Robin Lopez juga mid aja sih Robin Lopez gue bilang juga kurang Sering melihat kelihatan lost di lapangan Jadi gue masih berharap banget Milwaukee Bucks akan consider Marquis Bolden sebagai third string lah Third string centernya mereka I think that will be great sih Jadi kita doakan untuk Mas Joyo yang terbaik Dan semoga aja Mimpinya dia untuk bermain di NBA Bisa kecapai di season ini Oke berikutnya Victor Wemba Nyama guys Oh my God Dia hari ini bikin highlight Dengan melakukan nutmeg Kepada Reggie Bullock Gila itu Kind of disrespectful Apalagi dia seorang rookie But Man gila Victor Wemba Nyama sih Dia sudah membunuh dengan semua Highlights menurut gue Selama preseason ini Dia sempat risiko Waktu lagi NBA Soal League Tapi selama preseason ini Menurut gue dia tampil Impresif banget Gue mau ingetin aja kalian Dia ini 7 foot 4 guys Untuk melakukan nutmeg Ini butuh skills Yang luar biasa guys Ini dia ribu bola aja Mungkin udah sedadanya Udah sedadanya Reggie Bullock Jadi dia bener Harus pas banget Timingnya juga harus pas Dan ini Nunjukin skillsnya dia Dan juga versatilitynya dia Untuk bisa bawa bola Di Apa ya Di Dalam fast break Jadi gue Ataupun juga dalam transisi So I'm very impressed With Wemba Selama preseason ini Gue yakin para fans Spurs juga pasti hype Semual lah Tentang Wemba ini Untuk bisa memulai seasonnya Season pertamanya Bersama Spurs Wemba Tapi juga di game ini Bisa ngasih liat skills Passingnya Tripoinnya Lalu juga blocknya Dia nge-block Jay Sean Tate Sama si Senggun sih Hari ini lumayan Terlaki menurut gue Jadi Selalu excitement sih Yang memang Pasti ditunggu banget Orang para fansnya First Orang para fansnya Spurs Gue susah banget Ngomong hari ini Tapi yang pasti Gila sih Wemba Is a blocking highlights Man Gila Dang-dang Selalu preseason Lumayan keren sih Jadi Cannot wait Untuk melihat Wemba Nantinya bermain di regular season Wemba Tapi hari ini struggle Disini 3 dari 10 Tembakannya Tapi tetap selesai Dengan 15 poin Dan juga 6 rebound And Spurs Hari ini menang 117-103 Dari Yusen Rakes Tapi kok gue sih Paling excited Next season itu adalah Rookie of the year Race Man It's gonna be a Tied one sih Of course Kandidat utamanya adalah The Phenom Victor Wemenyama Dan Chad Holmgren Gue gak tau Kenapa gue ada feeling Bisa aja jadi Co-rookie of the year Next season And of course Kita gak boleh lupa juga Dengan The Thompson Brother Dua itu juga akan Explosive banget Untuk Houston Rockets Dan juga Detroit Pustons Itu bisa Average-nya juga Hampir double-double Sih keliatannya Jadi May I cannot wait Ini rookie of the year Akan asik banget Sih pasti Nantinya Gue Mungkin akan coba Bahas nanti Di NBA preview Tapi NBA preview-nya Tahun ini Gak bisa malianin nih guys Karena Gue lagi gak di Jakarta Jadi kemungkinan besar Gue akan sendiri Untuk bikin NBA preview-nya Gue usahain Hari Selasa sih Atau hari Senin Gue akan coba upload So Please make sure nanti Untuk support video tersebut Oke Karena kita akan pindah ke Pool Party Yang kayaknya udah mulai nih Di Washington Wizards Di lamanya Jermpool was on fire today Dia hari ini 41 poin Dalam 27 menit Dan Wizards Masih undefeated guys Selama preseason 131 106 Mereka menang hari ini Dari New York Knicks Dan kayaknya Ini kita akan bisa sering-sering Lihat Jordan Poo Untuk nyetak Di atas 35 poin Untuk Wizards tahun ini Karena dia emang Dapet the ultimate Green light sih Dari Coach Wes Ansell Jr Ini hari ini Dia nemaknya efisien sih 10 dari 19 Plus Dia agresif banget Untuk dapetin foul Dan juga ke free throw line Hari ini free thrownya 15 dari 16 Men Kalau dia bisa konsisten Kayak gini main Gue yakin Dia bisa jadi NBA All Star D-season Dia tuh nomor berapa sih 22 ya Jordan Poo 22 apa 24 ya Gue lupa ya Tapi dia Udah punya championship ring Bersama Golden State Warriors Jordan Poo Of course Kalau lo main NBA Fantasy If you need 3 points If you need points Man Pick him up Man Karena Lo akan sering melihat Dia nembak banyak sih Volume shooter pastinya Gue gak akan kaget Kalau dia nanti Averagenya mungkin 10-3 per game Guys Karena Ya Dia akan sering-sering nembak sih Tapi lo juga akan expect Pastinya nanti ada beberapa Bah Mungkin banyak sih Banyak off net juga Dari dia Karena dia masih Kurang konsisten Menurut gue mainnya Dan Jangan sampai temennya bete sih Karena tadi di lapangan Gue liat Denny Avdia Beberapa kali Body language-nya udah gak bagus Pas lagi sih Jordan Poo Nembak Tapi Dia gak on fire banget Susah juga mau marah sama dia Tapi yang pasti Jangan sampai Kemistrinya Di Washington Wizards Rusak sih Jadi Kyle Kuzma Wajib Jadi leader sih Nanti ini Dan juga bersama Tyus Jones Untuk mengingatkan Jordan Poo Jangan too crazy juga sih Kadang-kadang Tapi Of course Selain highlight Si Jordan Poo Hari ini on fire Ada rambutnya Kyle Kuzma Yang dicat Dengan gambar Bibir Jadi kayak ada lipsticknya Gitu di kepalanya Men Dia sih selalu pengen banget Viral ya Dengan outfit Dan juga hairstyle-nya dia For me Not feeling it I'm so sorry Kuz I don't really like That one sih Tapi Much respect Dia berani banget Untuk melakukan itu But Kyle Kuzma And Jordan Poo Gonna be a nice duo Gue sih udah pick up Dua-duanya Untuk NBA Fantasy gue So hopefully Statsnya mereka Akan gila banget Si season ini Tapi kalau Wizards Masuk ke playoff I think It's gonna be A long shot A very long shot Jadi agak berat Menurut gue Menurut gue siapa juga Masuk playoff Agak berat Sorry Agak pelat Dimasuk di zona playoff Mereka adalah New York Knicks Men They look rough I think chemistry-nya Kayak gak dapet gitu loh Menurut gue sih Mereka selama Preseason struggling 1-3 aja Rekornya Memang mereka Belum complete sih Gue belum melihat Dante Di Vicenzo Main bareng Mereka Di game kemarin Kayak gak ada sih Seinget gue sih Tapi Gue gak yakin Mereka bisa masuk ke top 5 lagi Kayak last year What last year Gue prediksi Yakin banget Mereka ke top 5 Paling ini feeling gue Mereka akan ada di Zona play-in sih Mereka akan Bukan play-in This season Julius Randall Keren sih Nge-poster si Mike Muscala Telak banget But I don't know man Not feeling Really good sih But si New York Knicks ini What do you guys think? You guys let me know In the comment section below Please And Steph Curry Now let's move on to him Game winning shot Untuk membawa Warriors Menang 116 115 Dari Sacramento Kings Ini pre-season Rasa NBA play-off Dua-duanya gak ada yang mau kalah Semuanya Hampir semua pemain starternya Masih bermain Sampai habis tadi ini Ini adalah definisi guys Definisi rivalitas baru ini Di California Warriors tadi sempat ketinggalan 7 poin Di sisa 2 menit Tapi setelah itu Steph Curry Was cooking guys Gila Dia kok halnya nyetak 13 poin man Di 2 menit terakhir itu Steph was just unreal man Dia kayaknya udah unconscious banget Tadi yang nembak Setelah dilewatin David Mitchell Lalu dijaga sama Darren Fox Dia sampe jatuh-jatuh Lalu ke lantai itu Langsung bang shot 3 masuk I don't know how you make that shot Tapi That's Steph Curry That's why we love him Why we love watching him Karena selalu nunggu-nunggu Hal seperti itu Untuk terjadi Dan Terakhir gue juga bingung Kevin Heworter Kenapa pake miss 1 free throw itu Jadi membuka jalan Untuk gang winning 3 poin shot From Steph Steph tadi dapet instruksi dulu Dari Draymond Green Sebelum nembak terakhir itu Dimana dia Ditempel ketat Sama si Darren Fox Tapi Steph itu pinter banget guys Dia bisa create Space sedikit aja Tapi dia langsung ditembak 3 poin Masuk guys All net Itu gue bilang kayak effortless banget sih Asli Gak bohong kan gue Dia bilang effortless banget Nah yang bilang Ya just a classic Steph Curry Shot man Dan Ini kenapa gue gak sabar juga Untuk melihat Season-nya Steph Curry Gue sih harapin Dia bisa Kayak Naik ke level MVP lagi Next season Dia hari ini 30 poin guys Dan 3 poinnya 8 dari 12 Udah bener-bener Mid season form Sekarang ini untuk Steph Curry Gue yakin of course He's gonna be an all star Automatic Tapi Gue pengen liat dia juga Untuk bisa bawa Warriors masuk ke NBA Finals lagi And of course Ada Jonathan Kuminga Yang diproyeksi Untuk bisa have a breakout year Hari ini 18 poin Dan 6 rebounds Kuminga nih penting Si perannya sih Kalau emang Si Warriors Mau go back to the Conference Finals Ataupun NBA Finals They will need him To break out Karena Draymond will be out Setau gue sih Tidak 2 bulan pertama Jadi Dia butuh Warriors butuh banget Untuk Kuminga At least average Like 18 poin sih Untuk membantu Andrew Wiggins juga He has a lot of potential Kita tau ceiling-nya Sangat tinggi sekali Sebagai defender juga Menggantikan perannya Dante Di Vicenzo juga So Kuminga gue Expect big things sih Gue Kalau udah late round Untuk NBA Fantasy Kalau emang dia masih available I will pick him up To si Jonathan Kuminga sih Tadi Warriors di quarter keempat Juga offense-nya Gacor banget guys 40 poin To steal the win Hari ini Tapi Clay Thompson Bau banget And then of course Kita akan pindah ke topiknya Clay Thompson Fantasy Warriors of course Excited dan juga nervous Masuk ke next season ini Nervous Karena Clay Thompson Sama Warriors ini Katanya masih jauh guys Tentang kontrak extension-nya dia Clay Thompson ini Memasuki tahun terakhirnya dia Untuk kontraknya Dimana dia akan mendapatkan 43 juta US dollar This season Dan kemungkinan besar Dia akan menjadi free agent Setelah musim ini Tapi Joe Lakeup Sudah kasih tau semua fans-nya Warriors To chill out Chill out man And of course Clay juga menenangkan Semuanya bilang Kalau dia Mau remain as a Warrior Dan kok bisa Memang menyelesaikan karirnya Di Warriors Tapi gajinya Clay Seperti gue bilang Ini gede banget sih Jadi Gue gak tau nih Kalau dia mau extend Apakah dia mau discount Atau tidak Karena Of course Kita tau Salary Salary-nya si Warriors ini Udah tinggi banget Dengan adanya Staff Curry Dan juga Draymond Green Jadi Ya Dia harus Discount dikit sih Menurut gue si Clay Thompson sih Karena Luxury Texas Wars-nya Udah gila Banget Tapi Excited kenapa Kenapa Fans Wars juga Excited masuk ke season ini Karena menurut gue Biasanya pemain Kalau contract year Mereka tuh akan jago banget sih Karena mereka pengen Contract yang gede kan Jadi gue expect Walaupun Clay Udah 33 tahun Sekarang ini And of course After two big surgery Gue yakin Clay could have An amazing year Kemudian gue dengerin Interviewnya dia Waktu dia ke Filipina juga Dia bilang Off season kali ini Beda sih Karena Dia mau Proof Everybody again Kalau he's still One of the best shooters So his mindset His motivation Is really Really high Menurut gue Coming in the season Jadi itu kenapa Menurut gue Clay Gonna be Once again Show everybody Kalau dia adalah The best Three and the player In the NBA Jadi itu kenapa Menurut gue Fans Wars harus excited Karena Of course Kalau Clay jago Ya Wars Langkahnya makin jauh Nantinya di playoff Clay Like I said Could hit free agency Next season Kalau dia hit free agency Please Clay Come home Clay Baliklah ke Los Angeles Tapi jangan main buat Lakers Gue tau bahapanya Clay Itu lumayan untuk Lakers Mr. Michael Thompson Tapi gue harapkan Clay minahin ke Clippers Clay Karena di Clippers Mungkin chance juaranya Lebih gede Karena LeBron Next year 2024 Itu akan 40 tahun Clay Udah tua LeBron Walaupun masih jago banget But menurut gue Ke Clippers lah Kauai NPG I think masih di prime-nya mereka Semoga aja sih Bisa kejadian Jadi gue nih manifesting guys Like I said I'm just manifesting Clay Akan ke Clippers Karena kalau Clay Ke Clippers Oh my god Karena gue bakal Super duper excited sih Tapi ekspektasi gue Gak tinggi Karena gue juga ekspekt Bahwa Clay akan resign Balik kepada Warriors Itu adalah ekspektasi gue Gue pengen Clay Datang ke Clippers Dan siapa yang gue Ngamal datang ke Clippers Adalah James Harden Oh my god Please don't come To the Clippers James Si James Harden ini Bolos latihan Sama Sixers Kemayang ini Gak bahaya tak So James Harden Kabarnya katanya Ngambek Karena dealnya Dengan Clippers Dibatalkan Jadi dia emang kita tau Udah ngebet banget Pengen pulang kampung Juga main untuk Los Angeles Clippers gue Kabarnya main Clippers Menawarkan Terence Mann Satu first round pick Dan juga one pick swap Tapi ditolak sama Daryl Morey Dan juga sama Sixers Terus itu kenapa Dia sekarang ini Ngambek Dan Kayaknya pengen Mogok latihan Jadi Pas si Sixers lagi latihan Kemarin ini Dia tuh ada di Houston Katanya si Ambit Jawabannya Maybe he had Something to do Si Ambit juga Sarcastic sekali Jawabannya Kayaknya Kalau gue baca Dari reporter Shams pun Dia selama latihan itu Cuma baru satu sekali Scrimmage Dan juga Kayaknya gak very Involved Walaupun Teris Maxi Gue dengerin Interviewnya Ketanya Wah James Harden tuh Ngajarin yang muda-muda Tapi I don't know man Which one is true But James Harden Udah pasti Kayaknya gak mau main Kayaknya Awal season ini Sama Sixers Walaupun memang Sixers masih berharap Coach Nick Nurse Berharap Bahwa hari Jumat Which is In two days Itu si Harden Masih muncul Untuk bermain Last gamenya Si Philadelphia Seven Sixers Tapi kok gue sih Gak tau ya Kayaknya kurang yakin gue Karena Sekarang ini ada dendanya Setiap latihan yang dia miss Itu 2.500 dolar Setiap game yang dia miss Dia akan kehilangan 389.000 US Well that's a lot of money man To lose man But Bobo CC Gue rasa Mendingan dia ke Houston aja lah Pulang ke Houston Main sama Jalen Green Main sama Alperen Shengun And Eh Kalau dia main Di Houston That's gonna be his team He's gonna be the number one option That's what he wants Right I think that's what he wants Karena kalau udah di LA Clippers Nggak gotta be number one option Pasti masih ada Kawhi Dan juga PG Dia akan jadi third option lagi Mungkin nantinya Kalau di Clippers Jadi I think In the ideal world Kayaknya mendingan James Harden sih Balik ke Houston And play with the young teams And wait for Ime Yudoka I think Lu punya Frank Fleet Lu punya James Harden And juga Jalen Green And Shengun And Amin Thompson That's a solid squad Walaupun gue nggak tau ya Kalau dia di trade ke Houston Apa saya di trade ke Houston Ya di CV Lee Mintanya Siapa Gue nggak tau Tapi Kalau on papers Like that Sari ngelain apa sih Lumayan ngeri sih guys Jadi Ya men Dramanya belum selesai Tapi gue penasaran How it's gonna Unfilled nanti ini So Kalau ada update nanti Tentang James Harden pun Kita akan update The time out Guys Dan Ya itu aja Untuk kelas hari ini Sebelum kita selesai Gue mau give a shout out Lagi kepada Russell Nyo Russell Nyo Tadi udah foto team Bersama Team college nya Yang gue lupa namanya Apa gue cari dulu bentar Fotonya ada disini Hold on Yeah Teamnya namanya Honeyball Lagrange University Itu kalau nggak salah NAIA Atau Junior College Kayaknya JUCO Maybe NJUCO nanti ini So I'm excited though To see Russell Nyo The college season Sudah sebentar lagi Kita akan lihat Derek juga Semoga bermain di sana GCU So Itu aja sih update dari gue Sekarang ini memang Maaf ya Kalau nggak terlalu detail banget Karena Ini Waktunya untuk research Nggak terlalu banyak Hopefully you still Enjoy the class though Today Really appreciate everybody For coming in Jadi biasa guys Jangan bantung like Jangan bantung komen I'll see you guys again Very soon Peace out everybody Bye 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 Terima kasih telah menonton